Lu selama ini kerjain sama ada timnya apa sendiri yang sih? Mungkin ada yang nanya, Rizis itu ada yang ada foundernya atau mungkin ada yang dikatakan. Dengan Firmena banyaknya keluar BKSR cewek itu menurut lu gimana? Kadang-kadang identik BKSR cewek itu udah nikah, banyak yang bilang bawaan loh. Bawaan dah, tapi cuma nonton marketing biar supaya mendegakannya lah. Lihat liburan ke luar negeri atau diajak nikah? Diajak ke luar negeri. Pilih mobil kecil atau jettoset? Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Citi Zadagaster. So hari ini gua lagi bareng sama ini dia adik Cynthia. Hai. Gak perlu lagi kenalin. Oh bet, mobil kecil. Jadi hari ini tuh semuanya ada kita ketemu bertiga. Lagi ya sekedar ketemu buat ngobrol-ngobrol lah ya sebenarnya. Sama nyari inspirasi sebenarnya kita. Sebenarnya inspirasi siapa tau ada sesuatu ide-ide yang bagus buat kita kembangin lah ya. Kita tunjukkan. Kita harus butuh karya. Oke, jadi hari ini tuh kebetulan mumpung lagi ketemu sama adik Cius ya. Kita mau nanya-nanya nih sebenarnya kan banyak mungkin ya yang pengen tau tentang pribadinya adik. Sekiranya keseharian lu apa sih? Bosen gak ada orang ngedenger? Bosen gak sih? Iya gak tau juga sih mungkin. Kayaknya sih pasti ada banyak yang pengen tau sih. Kan pasti yang pengen tau keseharian lu sebenarnya apa tuh selain lu hubungan sama Dekes gitu. Hubungan sama kamu? Iya sebenarnya. Keseharian lu kerja gitu ya? Kerjain kamu? Aduh. Kerjain kalian juga kan? Paling gini, lebih banyak misalnya antara dunia kerja lu sama dunia Dekes lu tuh banyak kan mana sih? Balance. Balance. Dulu, sekarang kalo dulu pertama, setahun pertama mulai ke Dekes itu mungkin bisa dibilang 75% Dekes, eh sorry, 10-25% Dekes sisanya kerja. Jadi emang masih lebih banyak pekerjaan. Tapi, dan makin kesini makin serius ini kayak udah hampir sebanding 50-50. Wow. Bahkan sekarang kayaknya udah mencapai 65 Dekes, 35% pekerjaan. Jadi kalian udah tau lah ya, jadi dia kan punya, untuk apa? Di Instagramnya ada dua gitu kan? Hmm. Ada yang untuk lelangan sama untuk jualan langsung. Ada di sini. Nah, lebih enakan mana lu kalo jualan ditutup? Eee, terus serang dulu gua adalah Gua, gua suka banget banget sama lelang. Oh, lelang. Tapi sekarang udah ga sempet lagi buat lelang. Cuma kalo lelang itu lebih gini ya? Apa, effortnya lebih gini? Iya, karena kalo untuk iya. Iya kan? Baru inget kalo dia dulu suka lelang ya? Iya bener. Dulu tuh Listius terkenal dengan lelang sebenernya. Jadi memang awalnya aku masuk ke Dekes itu, awalnya karena omong bikin video, terus ngadain lelang, sampe ke lelang ke dua puluhan tuh masih rajin. Oh iya. Makanya sampe bikin akun yang berbeda, karena apa? Biar lebih fokus aja antara barang-barang pre-order, barang registros sama barang auction. Tapi, karena semakin kesini semakin banyak barang-barang PO, akhirnya yang auction terabaikan. Oh iya, tapi lebih enak kan jualannya kayaknya flash sale dan langsung gitu ya? Terus serang sih, enak sih keduanya. Oh gitu kan? Karena kadang-kadang jualan itu, pre-order itu kadang bagus, kadang ga. Nah, di sisi lain ketika barangnya itu lagi ga bagus terjual, kita masih bisa dapat income lain dari auction sebenernya. Tapi itu dia kembali lagi, karena auction itu takes time banget. Mulai kita harus sortir barang-barang, dinomerin, foto. Oh iya, waduh. Emangnya effortnya lebih tinggi gitu? Effortnya lebih tinggi gitu. Bahkan emang sebenernya licros pengen ngadain titip lelang waktu itu. Oh iya, lebih ngeri lagi tuh kalau di film itu ya. Tapi memang sebenernya aku butuh team manajemen untuk itu sih. Sebenernya ini butuh ga sih? Lu selama ini kerjain sama ada timnya apa sendirian sih lu? Terus terang, kamu apa sih? Iya, karena kita lihat lu kayaknya sendirian doang ya kan, selalu muncul sendiri. Ini, single fighter ya? Iya, single fighter ya kan. Lu ada timnya atau memang sendirian doang sih? Aku sama adikku sih, sama adikku sih. Jadi secara sebenernya sendiri doang ga sih? Sendirilah ya. Jadi kalau dibilang mungkin ada yang nanya, Resus tuh ada yang, ada foundernya, atau mungkin ada yang backupin. Sekarang aku pernah denger tuh beberapa tuh, Resus sebenernya punya ada, apa sebetannya ya, investor ga sih? Itu ga aku semuanya bener-bener murni dari sendiri gitu. Karena kalau gua liat kan sebenernya banyak banget muncul sebenernya dekester cewek tuh sekarang banyak-banyak muncul gitu kan. Iya bener-bener. Karena sebenernya banyak banget ya, untuk yang seller dari dulu tuh udah banyak yang ada. Cuma ga mau keluar gitu. Maksudnya ga banyak yang tau bahwa dia tuh cewek kan banyak. Iya, ada. Nah menurut lu kalo sekarang dengan fenomena banyaknya keluar dekester cewek tuh menurut lu gimana? Bagus ga sih? Aku sih termasuk yang happy. Kenapa? Karena terlalu serang pada saat aku masuk 2 tahun yang lalu di dari dekester cewek. Memang aku cuman, aku ngerasa cuman aku waktu saat itu ya. Tapi aku ga tau kalo emang ada yang lain juga. Iya, iya. Dan makin kesini, dan disaat aku mulai untuk jualan dekester cewek, sebenernya sebagai perempuan adalah maksudnya orang-orang yang merasa, ah ini paling punya backingan orang. Oh iya. Paling ini cuman kayak buat main marketing aja sebenernya. Boneka-bonekanya aja gitu. Jadi kadang-kadang identik dekester cewek itu identiknya banyak yang bilang bawaan loh. Bawaan deh. Paling cuman untuk marketing biar supaya degangannya laku gitu. Iya, biar followernya banyak. Iya, tapi aku ngeproving itu, aku pengen buktiin kalo memang tidak seperti itu dan kenapa aku seneng ngeliat dekester makin banyak cewek-cewek. Karena ya biar lebih berwarna aja dekester ini gitu. Karena menurut gua tuh kayak adanya cewek di dunia dekester tuh kayak, sebenernya dekester tuh kayak gurun sahara gitu. Karena cewek itu satu oase gitu emang. Lu tuh gimana bang? Lu tuh gimana? Adanya cewek yang misalnya main dekester itu, cara lu sebagai seorang cowok gitu liatnya gimana? Salut sih gua. Eh, salut. Salut. Gimana-gimana butuh. Namanya hobi sih ya, itu kayak nggak bisa dipaksain gitu. Jadi kalo ada dekester cewek gitu kayaknya... Itu nggak dipaksain gitu. Wow. Apalagi mungkin, maksudnya sekarang ya ada beberapa juga dulu kan kayak yang bisa custom gitu kan. Cewek kayaknya liat, uh, peran juga gitu kan. Gua aja kayak nggak pernah gua bisa custom gitu kan. Itu ada yang cewek bisa sampe custom gitu kan. Berarti bener-bener passionnya ada di situ kan. Iya. Seru juga. Sebenernya ketika kita bener-bener suka sama sesuatu itu terlihat kok, tanpa kita perlu nunjukin. Kita suka banget, itu akan terlihat. Karena kelihatan dari auranya sendiri sih. Auranya sendiri, passionnya dapet. Iya, passionnya dapet. Kayak ngomongin kayak tentang ini nih, kan lu juga punya channel Youtube. Kenapa nggak aktifin lagi? Ya kan pasti banyak yang nanya ya, sekarang kok, oh kak bikin video lagi dong di Youtube. Kan banyak-banyak yang nanya. Kenapa nggak diaktifin lagi sih? Ini sebenernya jadi pertangan banyak orang sih. Jadi gini, aku harus ngejelasin kenapa aku sampe nggak sempet untuk bikin video Youtube. Pertama, aku ini kan kerja. Aku ini hanya, aku masih employee lah. Kerja pagi berapa pagi pulang, soalnya itu umumnya seperti itu. Tapi karena aku orang lapangan, jadi aku kerjanya ngikutin jadwal orang. Orang bisa ketemu setelah pulang kerja, oke pulang malam. Atau dalam satu hari bisa miting sampai 3-4 kali miting di tempat yang berbeda-beda. Itu memang cape banget. Waktunya agak kurang. Tapi kenapa nggak lu bikinin aja keseharian lu gitu? Bisa aja. Daily vlog gitu kan. Daily vlog, kan banyak yang ikutin juga kan. Entah lah, nggak tau juga, intinya kalau... Oh iya, butuh itu kali, jasa editor gitu, segala macamnya. Kayaknya gitu deh. Butuh lah, itu ada ini. Ini... Gue yakin dia PC-nya di video kayaknya. Iya mungkin. Tiktok aja lu udah dia mau. Tiktok ya, ya. Ditungguin aja ntar tiktoknya. Ntar di sini kayaknya. Oke, kalau bicara tentang ya tadi ya, kayak bikin-bikin konten gitu. Menurut lu lebih seruan mana kalau dibikin Instagram atau di Youtube gitu? Aku lebih senang di Instagram. Instagram? Karena pertama gini. Instagram itu... Karena kalau kita di Youtube, kita harus punya apa ya? Apa sih kalau kata-kata kuncingnya ya? Maksudnya hot wheel atau apa gitu, kata diecast. Nah, kalau... Itu kan kita harus searching baru keluar. Dan itu biasanya gimana ya? Karena kalau udah keluar diecast, nanti diecast aja keluar kayak gitu. Apa ya, next videonya. Tapi kalau di Instagram, lebih general sih gitu. Random sih. Random semua bisa masuk gitu ya. Yang penting hashtagnya ya... Ya bisa menyangkut. Sesuai dengan yang di video atau gimana gitu. Instagram lebih enak sih. Dibandingkan gitu sih. Karena aku kadang-kadang lebih ngerasa lebih dekat sama orang di Instagram. Karena lebih personal gitu. Karena lebih personal gitu. Ya, terus lebih langsung gitu. Lebih langsung dan lebih natural. Ya, dan mungkin ini ya. Menjangkau banyak kalangan karena dia gak memerlukan banyak kuota ya mungkin ya. Oh ya, mungkin aja sih. Kalau di Youtube kan kita nonton saja. Oh ya, di Youtube tuh yang panjang-panjang gitu kan. Udah males kadang-kadang ya. Kalau emang gak menarik banget sih kayaknya gak akan ketonton ya. Iya, 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 iya. Lagipulah kayaknya kalau diecast udah banyak lah konten-konten kreatoran bisa mewakili gitu kan. Sama-sama ini. Kalau lu juga kan gak main-main kan di Facebook gitu. Facebook gak? Facebook gak? Jadi gini. Jadi gini. Karena gini, menurut gue ya. Karena Facebook jujur aja kan dunia seller lah. Selling, buying di Facebook itu lebih... Menurut gue banyak dramanya juga ya Bang. Gitu ya. Banyak dramanya kalau di Facebook ya. Mungkin dia ngindarin drama-drama itu ya. Jadi karena bahaya terutama ya kemarin lah. Banyak kayak lelang-lelang kan kayak lu bikin lelang juga kan. Kemarin beberapa ada lelang-lelang yang bikin-bikin gak. Boleh dibilang. Ada. Iya. Maksudnya ada yang mungkin. Apa ya. Boleh dibilang tuh. Ada yang bikin kayak curang-kecurangan lelang segala macemnya gitu Bang. Kan ada gitu. Menurut lu gimana sih? Apakah memang udah sering lu juga pernah ngalamin jadi korban? Jadi itu beat and run lah atau curang-curang lelang? Iya, gue juga mau nanya tadi itu tentang beat and run. Gitu. Beat and run gimana? Aku, pertama. Kenapa aku gak main di Facebook? Karena menurutku di Facebook sudah terlalu banyak seller di sana. Dan mereka itu biasanya bergromble atau berkomunitas. Bergromble. Jadi mereka kayak punya blog-blognya sendiri gitu. Dan aku agak susah mencakup itu gitu. Pertama. Kedua memang aku bukan gak main di Facebook. Aku kalau di Facebook pribadi aku masih main kok gitu. Masih di Facebook. Mantau doang. Mantau aja nih. Tapi kalau untuk mencoba untuk jualan atau apa di Facebook aku rasa enggak. Karena menurutku marketku lebih condong ke anak-anak millennial nih kayak gitu. Berarti kalau Facebook anak-anak tua dia. Oh enggak. Anak tua nih kayak inginnya. Sebenarnya gak gitu juga. Tapi Instagram itu lebih general ada yang lebih banyak millennial membentuk dekes-dekes terbaru gitu kan. Kalau Facebook itu kan kayaknya agak susah gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga. Kalau masalah book and run di Facebook pasti ada. Di Instagram pasti ada. Aku pun sering mengalami hal itu gitu kan. Dilelah ataupun di barang-barang pre-order. Itu semua adalah. Jadi sebenarnya gak main Facebook bukan karena masalah book and run. Terus orang sangat merugikan gitu kan. Tapi dulu memang kalau kalian tahu. Aku dulu paling sebel sama orang book and run. Aku repost akhirnya di story. Oh iya. Tapi makin ke sini aku makin belajar. Udahlah kalau memang dia gak bayar. Bukan rezeki lo gitu kan. Bukan rezeki lo. Dan lo gak perlu nge-share itu. Lo tinggal nge-restrict dia atau nge-blok dia. Untuk juga. Karena menurutku ya. Biasanya buyer yang lebih loyal. Yang harus kita perhatikan lebih banyak gitu. Dibanding kita harus meratingkan satu orang gitu kan. Gak gitu. Sama gini kan dunia dari sekarang sudah kayaknya udah lebih luas menurut gua kan. Lebih luas. Platformnya juga banyak sekarang. Ada di Youtube, ada di Instagram, Facebook segala macem. Lo tuh butuh gak sih satu event yang mungkin. Apa ya. Menyatukan kita gitu. Terutama untuk dunia. Anak-anak milenial lah. Kita kan anak-anak milenial kan banyak banget yang main. Instagram segala macemnya gitu kan. Butuh gak satu event yang mungkin bisa gitu kan. Lo juga kan. Menurut lu lah. Menurut lu. Gitu kan. Gue tanya. Ya tanya lu. Siapa lah yang mau jawab. Pokoknya. Butuh gak. Event. Event pasti perlu. Karena. Event pasti perlu. Karena. Terus terang. Aku hadir di Dikes itu karena dari sebuah event. Beberapa event aku datangin. Aku kenal teman-teman. Jadilah alisius seperti ini gitu. Jadi kalau sebenarnya. Kalau kalian tanya. Apakah aku hangat dari Instagram. Enggak. Aku justru awalnya tuh. Aku ketemu. Ketemu orang sana sini atas sini. Jadi. Semua dari event. Jadi menurutku. Kalau untuk. Perlu gak sih. Teman-teman. Atau anak-anak milenial. Atau mungkin Dikes terbaru. Mereka perlu event. Gak perlu. Mereka perlu event. Untuk apa. Untuk bisa lebih mengarah. Bisa punya teman-teman. Banyak yang satu. Jurusan lah gitu. Iya. Dan sama-sama Dikes. Kedua. Ada yang mengarahkan nanti. Kira-kira. Dikes apa. Yang cocok buat gue. Koleksi. Yang ketiga. Untuk. Apa ya. Memperbaik pertemanan lah. Itu penting sih. Itu. Kita karena. Berkomunitas ya. Butuh. Saling bertemu sebenarnya kan. Benar. Gitu. 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 Dan di dunia Dikes ini juga. Gitu. Maunya kita gak cuman. Saling dan bayi doang. Bayi doang. Ya. Ada banyak banget. Yang bisa kita. Ya. Ada banyak yang. Bisa kita explore kan. Gak cuman. Ya main Dikes itu. Gak cuman balapan. Atau. Di jalan-jalan. Iya. Atau buat pajangan doang. Tapi pasti ada. Ada fungsi lain. Dari Dikes itu. Yang bisa kita. Kita explore nanti. Berarti mungkin. Kita suatu saat. Bisa bikin event dong. Yuk. 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 Kita bikin event mungkin. Yang seru-seru gitu kan. Terutama untuk teman-teman. Yang mungkin baru. Mau main Dikes. Atau segala macamnya. Ya. Bisa bikin. Apa. Kita kumpulin lah. Gitu kan. Jadi. Kita kumpulin antara. Generasi muda. Generasi tua gitu kan. Jadiin satu. Senior. Bukan tua ya. Senior. Kita kumpulin. Kita bikin event baru gitu. Kayaknya lebih seru ya. Ya. Terus cobalah kita pikirkan nanti. Kayaknya seru. Kita tadi kan ngomongin tentang. Event yang kita. Maksudnya anak-anak sekarang. Butuh event. Untuk gitu ya. Kira-kira ada rencana gak sih. Lu bikin event gitu. Aku. Anda pengen gak harapan lu gitu. Harapan. Maksudnya lu mau bikin event gitu. Buat teman-teman. Anak-anak milenial. Pengen. 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 Pengen banget. Jadi sebenernya. Kayak gimana gitu. Gak baru kali ini. Sebenernya ada beberapa teman-teman. Yang tiga. Lu bikin event dong. Bisa ngobrol-ngobrol bareng. Emang aku rencana pengen bikin event. Mungkin dalam waktu dekat ya. Cuma masih belum tau kapan bulannya. Doain aja biar. Semoga diperancarkan semuanya. Jadi. Karena aku kan datangin beberapa event. A, B, C, D. Aku cuman. Aku berencana pengen bikin. Event yang lebih intim sih sebenernya. Wuhh lebih intim. Aduh. Kadang-kadang kita ke event kayak cuman jual. Beli barang jual lah pulang gitu kan. Ah iya. Aku gak pengen yang kayak gitu. Aku pengen bikin event daikas. Yang intim dan semua terhibur gitu. Semua terhibur dengan acara yang aku buat gitu. Jadi. Ya nanti itu masih dalam planning. Mudah-mudahan aja bisa terlaksana dalam waktu dekat gitu. Oh sip. Sponsor. Sponsor. Oh iya. Kita tunggu lah ya. Siapa tau ini. Karena kita pasti butuh sponsornya gitu kan. Siapa tau ada yang mau nih. Ntar langsung DM aja ke ini. Ini Cius juga boleh. Atau ke Om Titus atau kembali kecil boleh. Oh iya. Boleh lah ntar. Yang penting selalu lah. Aku pengen kita bertiga untuk bikin event tersebut sih gitu. Jadi ya. Ini kita masih dalam planning ya. Ya planning. Makanya kita kumpul. Kita siapa tau kita bisa ada inspirasi sebenernya disini. Itu bener aja gitu. Kita belum bisa selenggarain untuk event itu. Sama mungkin apa ya. Udah apa mau lanjut lagi. Udah valid. Mau ditanyain. Oke. Kita disini mau game nih. Apa ya. Ya sih. Jawab cepat nih sebenernya buat lo nih. Oh gitu. Cuma apapun ya. Ini bisa ada hubungan sama Dengkes. Bisa juga enggak. Ya udah. Oke. Tanya harus jawab. Ini gue kan dikerjain. Fast respon. Fast. Iya. Kita buktikan apakah dia sama dengan Instagram. Fast respon. Fast respon. Fast respon. Gue ada dua pertanyaan. Ada dua pilihan. Nanti dulu pilih satu. Apa yang pertama ya. Dengkes atau makanan? Makanan. Wih. Ya suka makan. RWB atau Skyline? Skyline. Wih. Oke ya pasti dah. Lady Skyline ya. Youtube atau Instagram? Instagram. Oke. Oke. Liburan ke pantai atau bunuh? Ke pantai. Oh pantai. Pilih dikasih bunga atau cincin? Cincin dong. Gimana sih? Oke. Cowok ganteng atau cowok setia? Cowok setia. Oke. Ini yang agak ini. Diajak liburan ke luar negeri atau diajak nikah? Diajak ke luar negeri. Gimana diajak nikah ya lo? Brutal ya Pak ini. Waduh. Nah ini yang beli ini. Pilih yang besar atau yang panjang? Besar. Ya besar-besar ininya. Besar pendapatannya. Besar pendapatannya panjang umurnya. Yang terakhir nih ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Pilih mobil kecil atau cincin? Dua-duanya. Bukan. Pilih satu. Aku mau poliandri soalnya. Pilih satu lah. Pilih satu. Mungkin terakhir nih. DM aja DM. Mobil kecil atau cincin? Di mana? Ayo. Mobil kecil? Waduh. Gua menangis. Membayangkan. Betapa kejamnya diri. Buat as diriku. Kau dua kan. Pilih satu. Jadi tadi. Gitu aja sih. Paling keseruan kita hari ini. Jadi. Mungkin. Cicet kali ini. Kita. Mungkin semoga aja sih. Nanti. Kita bisa menambah. Ke informasi. Buat teman-teman semuanya. Dan. Tungguin aja nanti. Siapa tau kita buat. Ada event lah. Pokoknya ada event. Kadang-kadang itu gak boleh. Cuma sekedar omongan. Kita harus merasasakan. Benar. Kita juga. Nanti mungkin bakalan update. Terus nanti di Instagram. Kita ke tempat-teman. Kita update. Semoga aja. Nanti ada sponsor juga. Amin. Itu yang paling penting. Itu. Kita harapin itu. Karena kita gak bisa. Kerja sendiri juga. Pasti kita perlu bantuan. Teman-teman juga. Oke. Jadi gitu aja. Terima kasih. Buat ini. Ade. Sintya sama Bang Obed. Gitu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Like share sama komen. Ditunggu video selanjutnya. Tutup eventing. Salam dek start. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe. Silahkan ditekan tombol subscribe nya. Dijamin gratis. Gak percaya? Silahkan ditekan aja. Oke. Terima kasih. Dan jangan lupa. Tetap keep hunting. Salam dek start. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.